Terima kasih telah menonton! 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 memanfaatkan alternatif pendapatan dari konsumsi atau pengolahan sidat tadi. Dari kelompok Polasar sendiri atau dari adanya gerakan sidat ini, kami yang selaku ibu-ibu yang dari kampung sini atau dari Polasar, itu sangat menguntungkan bagi kami. Soalnya kita bisa memanfaatkan sampingan-sampingan sidat itu untuk kita olah jadi makanan ataupun sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat ataupun anak-anak semuanya, dan juga bagi kita ada nilai jual. Jadi produk sampingan sisa-sisa pembuatan kabayaki diolah menjadi satu olahan yang sedang dilakukan terus-menerus untuk bisa dipasarkan. Bahwa dalam satu pengolahan produk, terutama untuk olahan ikan, kita inginnya berupa zero waste, jadi tanpa sampah sama sekali. Jadi apakah tulangnya ataukah siripnya atau apakah bisa termanfaatkan. Jadi terutama untuk di kabayaki ini, memang yang digunakan kabayaki hanya daging filletnya saja. Ternyata teman-teman pengolah ibu-ibu di sini terutama, itu berinisiatif program pemanfaatan produk samping. Kami sangat mendukung sekali, karena itu harapan kami, terutama di pengolah sidat kabayaki dan sirataki itu bisa zero waste. Tanpa ada yang terbuang, bisa termanfaatkan semua, dan itu bisa menjadi mata pencaharian tambahan untuk pengolah kabayakinya, karena produk sampingannya memiliki jual yang bisa dipasarkan. Itu harapan kami bisa sebut. Kami sangat mendukung sekali, kami malah terima kasih dengan IFIS dengan adanya acara seperti ini. Ini jadi pemasukan bagi kami bahwa bisa melakukan untuk daerah-daerah yang lain, karena angka konsumsi ikan di Indonesia masih rendah. Terus tambah di Kabupaten Cerasap juga masih rendah untuk tahun 2021, 30,02 kg per kapita per tahun, masih jauh dari angka nasional. Jadi kami di Kabupaten Cerasap, terutama dinas berikanan, setiap tahun melakukan sosialisasi gerakan memasarakkan makan ikan, tentang bagaimana manfaat ikan untuk menurunkan angka stunting. Tentu ada tambahan dari sidat ini ternyata nusinya luar biasa. Dari sidat ini semuanya bermanfaat. Dari mole, ekor, sirip, kepala, semuanya bermanfaat. Ternyata sidat tidak ada lagi yang terbang, zero waste-nya. Jadi semua yang ada di sidat ini semuanya bermanfaat. Dan ini dalam rangka juga meminimalisir atau menurunkan angka stunting, hingga potensi lacap. Olahan sidat ini luar biasa. Semuanya berpotensi untuk meningkatkan imun masyarakat kita, khususnya bagi genesi penerus bangsa ke depan, agar ke depan masyarakat kita, genesi moda kita, sehat, cerdas, ceria. Untuk cilacap ke depan semakin hari, semakin bahagia dan sejahtera. Terima kasih telah menonton!